Saya bingung tentang kelayakan umum yang terjadi di kalangan orang-orang yang akhirnya jadi sebuah keharusan yang seharusnya gak harus. Nah loh, bingung kan? Entah kenapa saya suka lihat budaya latah yang terjadi di orang-orang banyak. Maksudnya gini guys, kenapa jika satu orang atau segelintir orang ngelakuin sesuatu, kemudian ditiru dan dilakukan oleh orang-orang banyak, dan akhirnya itu jadi kebiasaan mayoritas. Terus kalau kita gak ngelakuin kayak orang-orang itu, kita dianggap salah. Kenapa gitu ya? Nah, padahal apa yang dilakukan orang-orang banyak itu belum tentu sepenuhnya benar juga. Itu hanya karena sesuatu perbuatan itu dilakukan oleh mayoritas orang, dan akhirnya dianggap itu yang paling benar. Padahal belum tentu sama sekali benar. Kita boleh melakukan sesuatu hal lain di luar mayoritas itu, karena kita punya alasan sendiri atas hal itu. Pernah gak sih kamu ngelakuin sesuatu hal di luar kebanyakan orang lakuin, terus ada orang yang komplain ke kamu, contohnya, Bro, dimana-mana itu, kalau bla-bla-bla itu ya harus bla-bla-bla. Nah, yang jadi bingung itu, dimana-mana itu dimana? Dimana-mana itu siapa dan apa? Dimana-mana itu ialah sesungguhnya yang mayoritas orang banyak lakukan sehingga dianggap benar. Padahal sama sekali belum tentu benar. Mereka hanya ngikutin kebanyakan orang aja dan dianggap benar oleh dia. Ngerti gak sih? Sama halnya jika kita kaitkan pada dunia MC. Banyak saya lihat dan saya rasakan ada beberapa orang yang dia ngikutin gaya lain dalam cara meng-MC. Baik dari segi gaya baju, gaya bicara, gaya melucu, gaya menyapa audiens, atau bahkan tata cara megang mic atau sejenisnya. Bahkan ketika banyak MC ngelakuin hal itu dan mayoritas ngelakuin hal-hal yang sama, terus pas ada satu MC yang ngelakuin di luar hal itu, dianggap salah. Kan lucu. Apa karena si satu MC ini berbeda dengan mereka yang mayoritas ngelakuin itu, jadinya dianggap keliru atau kurang benar? Hmm. Saya pernah bilang, in my opinion, setiap orang punya gaya masing-masing dalam meng-MC. Punya teori masing-masing dalam meng-MC. Menurutku, selama saya meng-MC beberapa tahun belakang ini, gak ada sama sekali aturan baku dalam meng-MC. Setiap orang punya cara masing-masing dalam meng-MC. Kenapa saya bisa bilang gak gitu? Karena saya pernah belajar ke beberapa senil MC yang saya kenal, dan pas saya tanya soal dunia MC dan teknis di panggung, ternyata mereka punya jawaban masing-masing yang berbeda tentang teori MC. Nah, berangkat dari sanalah, saya menyumbulkan, oh, ternyata setiap MC itu punya jurus masing-masing pas beraksi di atas panggung. Punya gaya masing-masing gimana caranya menakulkan panggung. Punya trik masing-masing yang berbeda gimana caranya untuk supaya bikin acara meriah. So guys, menurutku sayang banget gitu kalau misalnya ada MC yang dia ng-MC-nya niru banget orang lain. Sama persis gayanya kayak orang lain, atau bahkan sama persis kayak pandutan dia dalam meng-MC. Keliatannya gak natural, kaku dan bukan dia banget. Menurutku sayang aja gitu ketika kamu try to be another person dalam meng-MC, it means kamu sedang menjolemi dirimu yang khas. Aku saranin nih guys, kalau kamu ng-MC, fokus aja sama kelebihan kamu, jangan fokus sama kekurangan kamu. Percaya deh, ketika kamu ng-MC dengan menjadi orang lain, kamu gak akan sepenuh jiwa ngelakuinnya, dan mungkin kamu bakal ngerasa gak nyaman. Nah, beda halnya kalau kamu ng-MC jadi diri sendiri. Kamu bakal enjoy ngelakuinnya, santai, aura kamu bakal keluar, dan bahkan jokes-jokes kamu bakal daging semua. Semua lawakan kamu bakal natural. Karena memang apa yang kamu pertontonkan ialah khas diri kamu, original kamu banget. Dan kamu bakal bener-bener nguasain panggung. Janganlah memaksakan jika kamu seorang MC yang lawak, cablak, gokil, seru, dan gordes. Kamu mencoba memaksa jadi MC formal yang kalem, tetapi caranya diatur, dan penuh sopan santun. Bahkan aneh men jadinya. Kecuali kamu punya dua pribadi yang bisa ngebagi itu semua. Pun halnya sama kalau kamu biasanya MC wedding, misalnya MC protokoler, atau MC formal event, terus kamu ngecoba jadi MC kocak yang ngebanyol dan ngelawak, itu tuh menurutku bakal aneh dan bakal garing. Karena apa? Karena kamu bakal try to be funny. Mencoba untuk lucu. Atau berusaha sesuatu dibuat-buat. Dipaksa jadi lucu. Dan yakin deh, pasti hasilnya tidak akan lucu. Karena melucu itu harus natural. Jadi guys, intinya, kalau kamu jadi MC, beranilah menjadi beda walau banyak yang bilang aneh. Beranilah menjadi gila walau banyak orang yang disgusting sama kamu. Lebih baik menjadi orang gila yang menyenangkan, daripada menjadi orang serius tapi menyebalkan. Seekor sapi berwarna ungu akan tampak jelas diantara sapi-sapi berwarna putih. Kalau kamu punya diferensiasi, kalau kamu punya keunikan dalam diri kamu dalam meng-MC, percayalah, orang-orang bakal ingat kamu terus sebagai MC yang beda dan unik. Jadilah dirimu sendiri, carilah kekhasanmu sendiri, jadilah seorang MC yang bukan hanya sebatas pembaca rundown, tapi jadikanlah kehadiranmu di atas panggung itu dinantikan oleh setiap audiens pada saat kamu jadi seorang Master of Ceremony. Terima kasih.